Intro Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur Kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu dalam Pembelajaran Matematika Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7 Dari buku BSE Matematika Sekolah Menengah Pertama Kelas 7 Anak-anak, bab 2 aljabar Kita akan belajar Substitusi bentuk aljabar Oda di halaman 71 Sampai dengan 73 Baik, anak-anak Sudah siap belajar? Ibu akan membahas Jangan lupa berdoa sebelum belajar Baik, ibu akan mulai Dari materi cermati anak-anak Dapatkah kita menggunakan A pangkat 1 dan A pangkat 0? Kita dapat menyatakan Hasil kali dari huruf-huruf yang sama Dengan menggunakan eksponen Seperti A dikali A sama dengan A kuadrat Dan A dikali A dikali A sama dengan A pangkat 3 Dapatkah kita menggunakan 1 dan 0 sebagai eksponen Dan menuliskan A pangkat 1 dan A pangkat 0? Seperti ditunjukkan pada gambar di samping Eksponen bertambah 1 artinya dikalikan dengan A Jadi menurunkan eksponen 1 artinya membagi dengan A Kita cermati di sini Kalau A dikali A dikali A dikali A Disama dengan A pangkat 4 Kalau dibagi dengan A Di sebelah kanan ini dibagi dengan A Menjadi A pangkat 3 A dikali A dikali A Di sini A pangkat 3 ibu ulangi A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A Kalau dibagi dengan A lagi A nya berkurang 1 A pangkat 2 Pangkatnya jadi 2 Sama dengan A dikali A Dibagi A lagi Sama dengan A pangkat 1 A nya berkurang 1 Tinggal A saja Selanjutnya Kalau dibagi dengan A lagi Ini A nya A pangkat 0 A pangkat 0 anak-anak pangkatnya turun Dari pangkat 4 Pangkat 3 Pangkat 2 Pangkat 1 Pangkat 0 Ini sama dengan 1 Karena A ini sama dengan 1 A dibagi dengan A Tinggal 1 Jadi Perlu ibu jelaskan kembali Bahwa A pangkat 1 itu sama dengan A Dan A pangkat 0 itu sama dengan 1 Marilah kita pikirkan Minus 1 sebagai eksponen Kapankah eksponennya menjadi negatif Misalnya A pangkat minus 1 Apa artinya Perlu ibu beri tambahan penjelasan Kalau A pangkat minus 1 Ini sama dengan 1 per A pangkat 1 Ini pangkat minus artinya 1 per A pangkat 1 Ibu lanjut ke materi substitusi bentuk ajabar anak-anak Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Siswa mampu menentukan substitusi bentuk ajabar Dengan mengganti huruf dengan bilangan Berdasarkan soal di halaman 60 dan 61 Banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi berdampingan Dapat dinyatakan sebagai 1 ditambah 3 A Dengan menggunakan kalimat matematika Hitunglah banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 50 persegi Ibu sudah menjelaskan di materi sebelumnya Untuk membuat persegi yang berdampingan Ini rumusnya adalah 1 ditambah dengan 3 Dikali dengan A Yaitu banyaknya persegi Mengganti huruf dengan bilangan Dalam bentuk ajabar disebut Mensubstitusi bilangan ke bentuk ajabar Baik, tadi bentuk ajabannya adalah 1 ditambah dengan 3 A Di sini sama dengan 1 ditambah dengan A dikali 3 Kita substitusi A-nya tadi sama dengan 50 anak-anak A-nya sama dengan 50 Perseginya ada 50 Maka ini kita ganti A-nya diganti dengan 50 Sama dengan 1 ditambah dengan A-nya diganti dengan 50 Di sini Dikali Di sini seharusnya bukan A Tetapi ini harusnya angka 3 1 ditambah dengan 50 Dikali 3 50 dikali 3 150 Ditambah 1 Sama dengan 150 1 151 Ini adalah nilai bentuk ajabarnya Contoh satu anak-anak Tentukan nilai 3X dikurang 5 Untuk X sama dengan minus 2 Penyelesaiannya Di sini 3X dikurang 5 Ini sama dengan 3 Dikali X-nya tadi Disubstitusi Substitusi X dengan minus 2 Dikali dengan minus 2 Dikurang 5 3 dikali minus 2 Minus 6 Minus 5 Minus 6 Minus 5 Sama dengan minus 11 Jadi jawabannya adalah minus 11 Gunakan tanda kurung Ketika mensubstitusikan bilangan negatif Di sini anak-anak Minus 2 nya ditulis dalam kurung Ibu lanjut membahas soal 1 Anak-anak Hitunglah nilai bentuk ajabar Untuk X sama dengan 5 Lalu hitung kembali Untuk X sama dengan minus 3 Baik Ibu mulai dari soal nomor 1 Di sini minus 8X X-nya 5 terlebih dahulu Anak-anak X sama dengan 5 Ibu tulis dulu Selanjutnya bentuk ajabarnya Minus 8X Di sini Berarti ini sama dengan Minus 8 Dikali dengan X-nya kita substitusi Dengan angka 5 Dikali 5 Sama dengan minus 8 Dikali 5 Sama dengan minus 40 Selanjutnya X sama dengan minus 3 X sama dengan minus 3 Ini minus 8X Ini sama dengan minus 8 Dikali dengan minus 3 Minus 8 dikali minus 3 Sama dengan 24 Lanjut ke soal kedua Anak-anak Sekarang X-nya sama dengan 5 Ini bentuk ajabarnya adalah 4X Ditambah 7 Di sini Sama dengan 4 Dikali dengan X-nya adalah 5 Selanjutnya ditambah dengan 7 Ini sama dengan 4 dikali 5 20 Ditambah dengan 7 Sama dengan 27 7 Lanjut X di sini minus 3 X sama dengan minus 3 Kita masukkan ke bentuk ajabarnya 4X Ditambah dengan 7 Ini sama dengan 4 Dikali dengan minus 3 Selanjutnya ditambah dengan 7 Sama dengan 4 dikali minus 3 Minus 12 Anak-anak Ditambah dengan 7 Ditambah dengan 7 Sama dengan Minus 12 Ditambah 7 Sama dengan minus 5 Lanjut ke soal ketiga Ini anak-anak Ibu tulis di sini Soal ketiga Di sini X sama dengan 5 X sama dengan 5 Di sini bentuk ajabarnya 16 dikurang dengan 2X Ini sama dengan 16 dikurang dengan 2 X-nya kita substitusi Dikali dengan 5 Di sini Sama dengan 16 dikurang dengan 2 dikali 5 10 16 dikurang 10 Sama dengan 6 Selanjutnya X-nya sama dengan minus 3 X sama dengan minus 3 Bentuk ajabarnya 16 dikurang 2X Sama dengan 16 dikurang dengan 2 Dikali dengan Minus 3 Anak-anak Ini Sama dengan 16 Dikurang dengan 2 dikali minus 3 Minus 6 Anak-anak Ini sama dengan 16 Dikurang dengan negatif Sama dengan ditambah Ditambah dengan 6 16 ditambah 6 Sama dengan 22 Lanjut ke soal keempat Sekarang Ibu tulis di sini Ini soal keempat X sama dengan 5 Di sini X Dikurang 5 Per 2 Sama dengan X-nya tadi 5 Berarti 5 Dikurang dengan 5 Per 2 Sama dengan 0 Per 2 Ini sama dengan 0 Selanjutnya X-nya di sini Ibu beli tanda garis X-nya sama dengan Minus 3 X sama dengan Minus 3 Kita masukkan Ke bentuk azabernya Di sini X dikurang 5 Per 2 Sama dengan X-nya minus 3 Minus 3 Minus 5 Per 2 Sama dengan Minus 3 Minus 5 Minus 8 Anak-anak Per 2 Sama dengan Minus 4 Lanjut ke Soal 2 Hitunglah nilainya Untuk A Sama dengan 1 Per 3 Soal ke 1 Anak-anak Di sini Ibu tulis lagi Soal ke 1 A Sama dengan 1 Per 3 Kita masukkan Ke bentuk azabernya Minus 12 A Ini sama dengan Minus 12 Ini Kita kalikan Dengan 1 Per 3 Ini Sama dengan Kita sederhanakan Dulu 3 Dibagi 3 1 12 Dibagi 3 4 Tinggal Minus 4 Dikali 1 Hasilnya Minus 4 Anak-anak Ini tadi Soal ke 1 Soal ke 2 Sekarang 9A Minus 2 A Sama dengan 1 Per 3 Ibu tulis dulu Selanjutnya Ini 9A Dikurang dengan 2 Sama dengan Ini 9 Dikali dengan 1 Per 3 Dikurang dengan 2 Sama dengan Kita sederhanakan dulu 3 dibagi 3 1 9 Dibagi 3 3 3 Dikali 1 3 Ini Dikurang 2 Sama dengan 1 Ini Nilai Soal ke 3 Anak-anak Hitunglah Nilai dari Bentuk A jabat berikut Untuk A Sama dengan Minus 4 Baik Ibu mulai Dari soal ke 1 A Sama dengan Minus 4 Berarti Minus A Ini Sama dengan Minus Minus 4 Minus minus 4 Ini Sama dengan Pesempatan Anak-anak Lanjut Ke soal kedua Kita Disini A Kuadrat A sama dengan Minus 4 Dulu Ibu tulis Selanjutnya A kuadrat A pangkat 2 Berarti Sama dengan Minus 4 Kuadrat Kalau Ibu jelaskan Ini sama dengan Minus 4 Dikali dengan Minus 4 Sama dengan Minus Dikali minus Disini plus 4 kali 4 16 Jangan lupa Anak-anak Kalau disini Dalam kurung Disini minus Dalam kurung Terus kuadrat Ini Hasilnya adalah Positif Lanjut Ke soal ketiga Sekarang A Sama dengan Minus 4 Disini Minus 2 A kuadrat Sama dengan Minus 2 Dikali dengan Minus 4 Minus 4 Kuadrat Tadi Minus 2 Ini tandanya Kalian Minus 2 Dikali dengan Minus 4 Dalam kurung Kuadrat Tadi 16 Ini tadi Ini Langsung Ibu jadikan 16 Sama dengan Minus 2 Dikali 16 Sama dengan Minus 32 Lanjut ke Contoh 3 Anak-anak Hitunglah nilai dari 2X Ditambah 4Y Untuk X Sama dengan 3 Dan Y Sama dengan Minus 5 Disini 2X Ditambah 4Y Sama dengan 2 Dikali X Tadi 3 2 Dikali 3 Ditambah dengan 4 Dikali Y Kita substitusi Minus 5 Sama dengan 2 Dikali 3 6 Selanjutnya 4 Dikali minus 5 Minus 20 Atau Ditambah Minus sama dengan Dikurang 6 Dikurang dengan 20 Sama dengan Minus 14 Jadi jawabannya Adalah Minus 14 Disini Ada tambahan Penjelasan 2X Ditambah dengan 4Y Ini sama dengan 2 Dikali X Ditambah 4 Dikali dengan Y Sama dengan 2 Dikali 3 Ditambah dengan 4 Dikali Minus 5 Soal 4 Anak-anak Hitunglah Nilai bentuk Di bawah ini Untuk X Sama dengan Minus 2 Dan Y Sama dengan 4 Baik Ibu mulai dari Soal ke 1 Anak-anak Disini 2X Ini Ditambah dengan 5Y Ini Berarti sama dengan 2 Dikali X Nya tadi Minus 2 Ditambah dengan 5 Dikali Y Nya adalah Dikali Y Nya adalah 4 Ini sama dengan 2 Dikali Minus 2 Ini Minus 4 Ditambah dengan 5 Dikali 4 20 Ini Sama dengan Minus 4 Ditambah 20 16 Anak-anak Lanjut ke Soal kedua Sekarang Ini 3X Dikurang dengan 4Y Sama dengan 3 Dikali X Nya tadi Minus 2 Dikurang dengan 4 Dikali Y Nya tadi 4 4 Dikali 4 Sama dengan 3 Dikali Minus 2 Itu Minus 6 Dikurang dengan 4 Dikali 4 16 Sama dengan Minus 6 Minus 16 Minus 22 Anak-anak Lanjut ke Soal ketiga Kita tulis di sini X Kuadrat Dikurang dengan Y Sama dengan X Kuadrat berarti Minus 2 Dikuadratkan Dikurang dengan 4 Sama dengan Dalam kurung Minus 2 Kuadrat itu 4 Dikurang dengan 4 4 Dikurang 4 Sama dengan 6 Contoh 4 Anak-anak Kecepatan suara Bergantung pada Angin dan Suhu Jika Suhu T Deraja Jesus Kecepatan suara Dapat Dinyatakan Sebagai 331,5 Ditambah 0,6 T Meter Per detik Ini Bentuk Ajabat Dari Kecepatan Suara Berarti Ini Anak-anak 331,5 Ditambah 0,6 T Sekarang Jika Suhu Udara 10 Derajat Celsius Berarti T Sudah Diketahui Yaitu 10 Derajat Celsius Anak-anak Disini Berarti Kita Substitusikan Maka Disini 331,5 Ditambah Dengan 0,6 Dikali 10 Ini Ibu Beritambahan Penjelasan Ini Sama Dengan 331,5 Ditambah Dengan 0,6 Dikali 10 Itu Sama Dengan 6 Ini Hasilnya Sama Dengan 337,5 Jadi Kecepatan Suaranya Adalah 337,5 Meter Per detik Ini Bentuk Ajabar Untuk Kecepatan Suaranya Soal 5 Anak-anak Ulang Tahun Jakarta Diperingati Dengan Pesta Kembang Api Di Monas Ketika Menyaksikan Dari Suara Kembang Api Terdengar Tepat 2 Detik Setelah Sinar Kembang Api Terlihat Suhu Udara Hari Itu Adalah 30 Derajat Celsius Tentukan Jarak Dari Monas Ke Rumah Baik Disini Bubah Anak-anak Diketahui T Suhu Anak-anak T Suhunya T 30 Derajat Celsius Dan Bentuk Ajabar Untuk Kecepatan Suara Ini adalah 331,5 Ditambah 0,6 T Meter Per detik Ini kita Masukkan Ini sebenarnya V nya Anak-anak Ini kecepatan Jadi Kita Masukkan Menjadi 331,5 Ditambah Dengan Ini Perlu Ibu Beritambahan Penjelasan 0,6 Ini Sama Dengan 6 Per 10 Ini Bu Jadikan 6 Per 10 6 Per 10 Dikali Dengan T T Nya Tadi 30 Ini Sama Dengan Baru Kita Sederhan 10 Dibagi 11 30 Dibagi 13 Sama Dengan 331,5 Ditambah Dengan Ini 6 Dikali Dengan 3 18 Selanjutnya Kita Bersusul Di sebelah Kanan 331,5 Ditambah 18 Kita Tambahkan Sama Dengan 5 Koma 9 4 3 8 Tambah 1 9 3 Tambah 1 4 Ini Sama Dengan 349 5 Ini Satuannya Adalah Meter Per Detik Meter Per Detik Ini Adalah Kecepatan Suara Yang Ditanya Adalah Jarak Anak Anak Jarak Dari Monas Ke Rumah Berarti T T T T Waktu T 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 Waktu Waktunya T T T T Selanjutnya Kecepatannya Kecepatan Suaranya Adalah 300 49 5 Meter Per Detik Sekarang Kita Menentukan Jarak Rumusnya Anak Tentu Ingat S Sama Dengan P Dikali Dengan T Sama Dengan P 349 Koma 5 Dikali dengan T nya adalah 2 Satuannya tadi detik dengan detik Sudah sesuai nanti tinggal meter saja Sama dengan Kita kalikan disini 349,5 Boleh ditambah koma disini Dikali 2 dikali 5 10 2 dikali 9 18 ditambah 1 19 2 dikali 4 8 ditambah 1 2 dikali 3 6 Ada 1 angka di belakang koma Berarti 669 Sama dengan 669 Satuannya adalah meter Jadi jarak monas ke rumah Adalah 669 meter Baik Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih telah menonton!